Pekerjaan bangunan turap yang berada di RT11 Dusun Hilir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi dinilai masyarakat tidak memiliki kualitas yang baik. Terlihat corbeton yang tidak menyatu dan patah. Terkait hal ini, Kepala Desa Rambutan Masam Kecamatan Tembesi Kabupaten Batanghari merasa kecewa dan akan melaporkan pengerjaan proyek ini kepada penegak hukum. Bangunan turap di RT11 Dusun Hilir Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi yang memiliki panjang berkisar 30 meter. Dibangun menggunakan anggaran APBD Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar Rp 966 juta yang dikerjakan oleh CV Cahaya Bintang Timur dengan konsultan supervisi CV Senditeknik Konsultan dinilai masyarakat asal-asalan. Masyarakat sekitar merasa pengerjaan turap ini tidak memiliki mutu kekuatan, sementara abrasi Sungai Batanghari terus menggerogoti tepian sungai. Bangunan coroslop dari turap ini pun sudah patah dan terlihat rangkaian besi yang digunakan tidak disatukan dengan kawat pengikat. Terlihat juga seluruh slop penahan turap patah dan retak hingga kontraktor tidak berani menimbunnya dengan tanah, melainkan hanya diisi pasir untuk menutupi pengerjaan tersebut. Aroni, Kepala Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi menolak untuk menerima pekerjaan turap tersebut. Menurutnya dengan kondisi turap yang tidak memiliki kualitas baik, akan berdampak buruk bagi masyarakat dan juga dikhawatirkan akan membahayakan warga setempat. Aroni mengatakan akan melaporkan pekerjaan tersebut pada penegak hukum karena dinilainya pengerjaan tersebut tidak layak dan asal-asalan. Terkait dengan bangunan turap di dunia-dunia pengerjaan tersebut, kami telah pemerintah desa merasa kecewa sekali dengan bangunan itu, dengan bangunan turap itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan baik itu oleh pemerintah maupun kami yang memakainya begitu. Ini kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena kami, desa kami, sangat-sangat dirugikan. Kalau kita lihat kecewa itu ya semacam datrimulah, dengan bangunan turapnya seperti itu kan, selamat ria di Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!